Bertempat di halaman sekolah, para siswa, dewan guru, beserta perwakilan orang tua menggelar kegiatan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada siswa yatim piatu dari kelas 1 hingga kelas 6. Kepala SDN peninggilan 6, Hasidin, mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh orang tua siswa ini karena banyak siswanya merupakan yatim piatu. Sementara perwakilan orang tua siswa mengharapkan kegiatan bakti sosial dalam rangka hut kemerdekaan ini merupakan momentum untuk dapat berbagi dengan sesama dan dapat terus berkelanjutan. Pertama, dasar pertimbangan bahwa SDN peninggilan 6 seluruh kota Tangerang mengadakan santunan yatim piatu karena di SDN peninggilan 6 itu banyak yang yatim piatu. Sekaligus, orang tua muridnya antusias mau berbagi kepada yang lain. Tujuannya, kelak anak-anak yang sudah dewasa, sudah memiliki risiko, ada berbagi kepada yang lainnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk SDN peninggilan 6, sudah memhasilkan kasih kegiatan yang dikasih 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 kegiatan. Dalam kegiatan ini juga menampilkan atraksi marawis yang dibawakan oleh siswa.